Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semua teman-teman Dimanapun anda berada Saat ini saya sedang ada di Salah satu desa yang ada di Gunung Kidul teman-teman Saya ada di desa Ngawu tepatnya Nah disini kita melihat Kondisi pertanian di Gunung Kidul teman-teman Dimana tumbuhannya sangat begitu hijau Sore hari ini Di tengah hirup pikuknya kota Maaf bukan kota Tapi hirup pikuknya perdesaan maksud saya ya Itu disana banyak sekali mobil berlalu lalang Disini di hadapan saya Ada sebuah lahan pertanian milik warga Yang sangat hijau Dan begitu mempesona Ini padinya sudah Mulai tumbuh Sudah mulai membesar teman-teman Kita lihat Bagaimana kondisinya teman-teman Kalau dari dekat Sangat subur sekali ya teman-teman Minta doanya Supaya ini nanti berhasil Sehingga Bisa menjadi panen besar Panen raya Dan bisa bermanfaat teman-teman Ini selain ditanami padi Juga ditanami Kacang hijau ya ini teman-teman Kacang hijau atau Kedele ini ya mungkin ya Adminnya kurang paham Selain kacang hijau ya teman-teman Atau kedele ini Ini di sela-selanya ada Pohon jagung ya teman-teman Di sela-sela persawan ini Ada pohon jagung Selain jagung Ada juga kolonjono teman-teman Dimana kolonjono ini Bisa digunakan untuk Pakan ternak ya Ini Ini adalah pohon kolonjono Bukan jagung ya Kalau jagung ini yang sebelahnya Beda-beda tipis Antara Kolonjono di sebelah Kiri saya ini Dengan pohon jagung Yang ada di depan saya ini Mirip Dimana ini Ditanami sepanjangan teman-teman Panjang ke depan sana Pokoknya Sangat indah Dilihat oleh mata ya teman-teman Subhanallah Luar biasa sekali teman-teman Sekarang kita bergeser ke sebelah Kiri sini teman-teman Ini juga sudah mulai tumbuh Sudah mulai tumbuh Subur Dan sudah mulai membesar ya teman-teman Sampai di ujung sana Karena ini kondisinya sore ya teman-teman Memang agak gelap Tapi Masih Terlihat jelas Dan sudah mulai Agak sepi ya teman-teman Para petani Para petaninya sudah Mulai pulang Nah ini Kita melihat dari Sudut yang berbeda ya teman-teman Sangat subur sekali ini Sangat subur sekali tanamannya teman-teman Subur Wah luar biasa sekali Hijaunya Luar biasa Inilah hebatnya Tanah di Indonesia ya Teman-teman Kalau di luar negeri Untuk menanam tanaman seperti ini Bisa saja terganggu oleh suhu Yang begitu dingin Terganggu oleh salju Atau di daerah yang panas Bisa jadi tidak ada air ya teman-teman Karena cuacanya yang begitu panas Seperti Arab Saudi misalnya Tidak bisa bercocok tanam seperti ini Begitu juga di Eropa Yang penuh dengan Banyak saljunya teman-teman Daerah dingin disana Nah di depan kita ini teman-teman Ada tanaman cabai Yang sudah berbuah Indah sekali ini teman-teman Kalau ada gorengan ini Cocok juga Tinggal petik ini teman-teman Nah kalau yang di sebelah kanan ini teman-teman Yang tinggi-tinggi ini Ini bukan jagung ya teman-teman Tapi ini pohon kolonjono Digunakan untuk pakan ternak Oke teman-teman Ini kita lanjutkan lagi Kita melalui posisi yang agak berbeda teman-teman Nah kalau yang bagian ini Ini masih satu lokasi ya teman-teman Dengan yang tadi Kita hanya berpindah Sekitar 30 meter Nah yang bagian sini ini Banyak sekali ditanami jagung teman-teman Selain ditanami padi Beberapa bagian itu Ditanami jagung teman-teman Kondisinya seperti ini teman-teman Juga sangat subur Ya mungkin Teman-teman ada yang bertanya Saat ini saya ada di Desa Ngawu ya teman-teman Desa Ngawu Kecamatan Pelayan Gunung Kidul Teman-teman Ini jagungnya Sudah mulai Membesar Tinggal nunggu buah Dan kondisi padinya Seperti ini teman-teman Ya kita doakan saja ya teman-teman Semoga Pertanian saudara-saudara kita Yang ada di Gunung Kidul ini Sukses Dan panen besar Nah ini kita melihat Dari pojokan teman-teman Seperti ini kondisinya Sangat hijau Oke teman-teman Paling begitu saja ya Beginilah kondisinya Pertanian Di Desa Ngawu Kecamatan Pelayan Kabupaten Gunung Kidul Alhamdulillah Subur makmur teman-teman Kita tinggal nunggu Hasilnya Yang jelas Untuk pertumbuhannya Cukup bagus Sekian dulu ya teman-teman Semoga ini semua Bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Kami akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati